Intro Kabupaten Supiori sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua merupakan daerah pemegaran dari Kabupaten Biaknufor melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2003 dengan luas wilayah daratan sebesar 704,24 km dan wilayah perairan seluas 5.993 km Kabupaten Supiori yang beribu kota Sorendueri kondisi topografi Supiori pada umumnya bergunung-gunung dan beberapa bagian tertentu merupakan daerah datar hingga landai yang terletak di Pulau Supiori dan Pulau Biak pada daerah datar dan landai inilah masyarakat pada umumnya membangun pemukiman berkebun, berladang, dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya Kabupaten Supiori dibagi atas 5 distrik atau kecamatan antara lain, Distrik Supiori Utara Ibu Kota Yen Garbun terdiri atas 5 kampung atau desa Distrik Supiori Timur dengan Ibu Kota Sorendueri dengan 10 kampung Distrik Supiori Barat dengan Ibu Kota Sabar Miokri 7 kampung Distrik Supiori Selatan dengan Ibu Kota Korido dengan 7 kampung dan Distrik Kepulauan Aruri dengan Ibu Kota Soek dengan 7 kampung Kabupaten berpenduduk sebanyak 19.182 jiwa yang tersebar di 5 distrik masing-masing 6.050 jiwa di Distrik Supiori Timur 1.894 di Distrik Supiori Utara 2.241 di Distrik Supiori Barat 3.495 di Distrik Supiori Selatan dan 5.502 di Distrik Kepulauan Aruri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! 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 Itu akses untuk mereka pergi ke sekolah cukup jauh, sampai dua kilo. Sehingga ini jadi kesulitan juga kalau cuaca kurang bagus. Terpaksa ada yang bisa sampai, ada yang tidak bisa ke sekolah. Khususnya di SD Nyambarai, dulu mereka menyebrang dengan berenang. Kalau air pasang, mereka biasanya pegang baju, buku, dan berenang. Kalau air surut, mereka jalan masih bisa jalan. Ada juga bisa orang tua antar, antar saja ke sekolah, kalau jemputnya tidak. Mereka pulang sendiri. Juga dengan beberapa dua SD yang ada di depur lawan ini, SD 2 dan SD 3, SD 1. Mereka cukup tempuh jarak yang jauh. Kalau SD 1 itu bisa tiga kilo. SD 2 itu dua kilo. Satu kilo sampai dua kilo. Dan kondisi yang mereka alami sama. Kalau hujan, anak bisa pergi ke sekolah, ada yang terlambat, tapi juga tidak bisa masuk sekolah. Ke akses mereka, anak-anak ke sekolah itu mereka jalan kaki. Tidak pakai motor. Dayu. Mereka dayu juga. Kalau di sini dulu mereka dayu, sekarang sudah bisa menggunakan jembatan. Berapa sekolah lain, mereka jalan kaki. Tidak menggunakan kendaraan. Harapan kami untuk program ini, Pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada UNICEF, MUDENSIAL, dan Rumserang. Yang kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Semoga program ini terus berlanjut. Selanjutnya, karena kita tidak bisa katakan bahwa ini sudah cukup. Masih ada hal-hal atau kekurangan-kekurangan yang diperbaiki dari, pertama dari sisi pendidiknya, tapi juga dari fisiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!